Pemirsa sebagai upaya mendukung program makan bergizi gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan ikan olahan dalam kemasan kaleng atau ikan kaleng sebagai salah satu menunya. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistio menyatakan, menu ikan kaleng dapat meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan ikan kaleng sebagai bahan baku untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistio mengungkapkan, beberapa cara yang dilakukan adalah melakukan pemetaan sumber ikan menggunakan produk olahan dan produk fortifikasi. Usulan menggunakan produk olahan atau ikan kaleng guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat Indonesia di wilayah daratan yang jauh dari pesisir, terutama bagi mereka yang kesulitan dalam mengakses ikan segar. Data terkait dengan ikan di mana saja didaratkannya, sumbernya jenis ikannya apa saja, baik tangkap maupun budaya, kami telah memetakkan pada level kaupaten. Kemudian juga diinformasikan juga, ditambah, dioverleken dengan informasi ketersediaan sebaran gudang peku, karena ikan itu perlu memerlukan satu jaringan rantai dingin. Dan juga dipetakkan lagi di mana kita bisa memberikan informasi kebutuhan ikan apabila diperlukan untuk siswa di masing-masing kabupaten itu jumlahnya berapa. Selain ikan kaleng, KKP juga mengembangkan produk olahan ikan lain yang memenuhi syarat minimal 30% bahan ikan untuk mendukung program gizi masyarakat. KKP juga menilai ikan kaleng dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk usaha kuliner atau catering sehingga UMKM dapat berpartisipasi dalam program ini. KKP telah melakukan koordinasi intensif dengan para pelaku usaha ikan kaleng dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program makan bergizi gratis, termasuk menyampaikan kepada Badan Gizi Nasional bahwa ikan kaleng layak untuk mendukung program MBG.